Kalo ini ada uangnya, pikirin mikrofon. Kalo ini kosong, pikirin headset. Ucapin. Headset mikrofon. Headset mikrofon. Headset mikrofon. Oke, stop. Headset mikrofon. Headset mikrofon. Yang kedua ini aku disuruh bilang kalo kosong itu adalah headphone. Kalo misalnya ada isinya mikrofon. Ini kosong. Kami juga. Kami juga. Dengan berat hati aku harus mengakui itu betul sekali. Kalo tanya disampu. Aku masih kayak, oke dua kali kebetulan kali ya. Coba lagi yang ketiga. Sekarang putusin mau ada uangnya atau mau tangannya kosong. Lalu dah, ke depan. Boleh ada uangnya, boleh kosong lagi ya. Kali ini beda. Kalo ini ada uangnya, mikirin Ratri. Kalo ini kosong, mikirin Reza. Udah kenal berapa lama sih? Maratri udah berapa lama? Baru. Ingat ya. Kalo kosong? Kalo ini kosong, pikirin Reza. Kalo ini ada uangnya, pikirin Ratri. Oke, ucapin nama mereka. Aku disuruh membayangkan kalo kosong itu Reza. Kalo ada isinya itu Ratri. Reza Ratri. Reza Ratri. Reza Ratri. Oke, stop. Menurut saya ini ada uangnya. Karena kamu mikir Ratri. Enggak, enggak. Aku mikir Reza kok. Bener ya? Iya, aku mikir Reza. Iya, kamu mikir Ratri. Intonasinya beda. Reza. Coba dibalik. Lagi? Iya, jangan. Aku berusaha untuk mengelabui dengan memilihkan koin. Tapi ternyata pas Romnya tau. Ya udah gitu aja. Kesel banget tiga kali. Jadi gak mungkin kala deh. Balikin uangnya ke yang punya. Oke. Makin CCTV. Kan di tangan, gak bisa CCTV-nya. Uang saya boleh saya mikirkan lagi? Wah. Taduh. Maaf ya. Iya, iya. Sebetulnya kamu gak gagal kok. Masa sih? Kamu tetap dapetin. Masa? Serius? Boleh buat aku? Tadi kan ada tiga fase ya. Ada tiga tahapan. Masih ingat ya. Tahap pertama, kalo kosong mikirin mouse. Kalo ada isinya mikirin keyboard. Sebetulnya tadi yang membaca semuanya itu bukan saya membaca kamu. Tapi kamu membaca saya. Kok bisa? Kenapa ya? Kalo kosong mikirin mouse. Kalo kosong mikirin mouse. Ada tulisan mouse. Di tangan aku yang pertama kali itu kan kosong. Yang kedua. Yang kedua. Kan bilangan. Kalo kosong mikirin? Mikirin headset. Kalo ada isinya mikirin? Mikrofon. Yang kedua ada tulisan headphone. Sama itu artinya tangan aku juga waktu itu kosong. Yang ketiga. Kalo kosong mikirin Reza. Kalo ada isinya mikirin ratri kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Mente deh aku. Kok bisa sih? Ada mukanya ratri di logo dolarnya. Buset deh. Itu menandakan kalau tangan aku ada isinya. Bagaimana saya dapat mengetahui pilihan dari niktagina agar hasilnya sesuai dengan yang saya inginkan? Langkah pertama tentunya saya harus dapat mengetahui di mana letak koin tersebut berada. Dengan membaca mikro ekspresi dari wajah gina, saya dapat melihat reaksi mikro apakah gina memegang koinnya atau tidak. Dari sini, saya tinggal menyesuaikan objek apa yang saya pasangkan dengan keberadaan koin di tangan niktagina. Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil. Dosa, 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 salaman. Padahal saya mau ngasih dolar ya? Oh iya, 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 oke, 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 oke. Buat ratri ya, Anya dan Reza, terima kasih sudah bereksperimen. Nanti uangnya bagi dua, ratri ada mukanya. Oke, oke, iya bener. Ini laku di pasaran ya nih kalau pakai buka di pasaran. Pokoknya setelah ikut eksperimen ini, yang tadinya aku bawel banget ya kan, ngomong apa ini, itu, ini, segala macem. Akhirnya aku gak bisa berkata-kata, aku speechless banget. Gak, gak, gak percaya gitu kok bisa ditebak gitu ya. Luar biasa pokoknya Mas Romy. Good job, good job, good job. Ada banyak cara untuk memenangkan sebuah permainan. Lalu, bagaimana jika lawan Anda dapat mengantisipasi semua langkah Anda? Kali ini saya akan bereksperimen bersama orang-orang yang ada di tempat ini. Kami sih, entah waktu yang 5-10 menit bisa. Kamai siapa? Panji. Panji. Oke, kamu? Casey dan Panji. Udah berapa lama kenal satu sama lain? Setahun lah. Ada salem bilang. Setahun ya? Sampai yang lebih tua? Saya. Berapa tahun? Tiga. Tiga tahun. Saat kenal satu sama lain itu kan pasti ada perasaan kamu bisa memahami perasaan Casey. Saya ingin coba sebuah eksperimen permainan gunting batu kertas. Tadi kita lagi jalan ya, habis makan kan. Terus dia yakin Mas Romy. Casey tahu peraturannya kan? Oke, kalau kamu batu, coba batu. Oke, kalau saya kertas berarti yang menang siapa? Karena dibungkus. Oke, kalau Panji gunting? Gunting. Kalau saya kertas, yang menang siapa? Saya. Karena di? Gunting. Gunting. Oke. Kalau kamu batu, saya gunting siapa yang menang? Saya. Karena batunya di? Batu. Guntingnya tumbul. Nah, guntingnya tumbul. Besar. Oke, nah sekarang saya akan mencoba semua permainan itu gunting batu kertas. Oke. Nah, sekarang yang main adalah saya dengan Casey. Nanti akan ada tiga gerakan. Kamu fokus pada gerakan kamu. Tapi yang menentuin menang, kalah atau seri itu Panji. Perhatikan. Wow. Wow.